Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas sosial Kota Banjarmasin akan melakukan penggalangan dana untuk para korban musibah kebakaran yang terjadi di desa Sungai Bali, Kecamatan, Pulau Sebuku, Kabupaten, Kota Baru. Musibah kebakaran besar yang menghanguskan ratusan rumah warga yang terjadi di Sungai Bali, Kecamatan, Pulau Sebuku, Kabupaten, Kota Baru, mendapat keprihatinan dari berbagai pihak tak terkecuali pemerintah Kota Banjarmasin. Rencananya pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas sosial Kota Banjarmasin akan segera melakukan penggalangan dana dari para aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina, mengatakan penggalangan dana tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap para korban yang telah tertimpa musibah di sana. Turut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sebuku, Kabupaten, Kota Baru, dan Pak Gubernur juga sudah langsung melihatkan di sana. Tetapi sebagai bentuk solidaritas dan juga empati kita terhadap musibah yang memang sangat besar sekali. Oleh karena itu kami juga berharap mudah-mudahan dia menjadi bersabar, kemudian juga menjadi ujian bagi semua. Ibn Sina berharap para korban dapat tabah dan sabar atas musibah ini. Dia juga mendoakan agar kondisi di desa Sungai Bali segera membaik. Mohd Lutfidarda Nepudail melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan.